Asal-muasal orang Melayu Pontianak Pada tahun 1305 Masehi, Raja Dharma Sraya mengutus pasukan untuk menyelamatkan Raja Jambi Yang kerajaannya sedang dilanda peperangan Tapi pasukannya ini salah memilih jalan Mereka malah tiba di kerajaan siap Yang juga sedang dilanda peperangan Rombongan pasukan Dharma Sraya ini tidak pernah kembali ke Dharma Sraya Raja Dharma Sraya kemudian meminta bantuan Sayyid Kubu di kerajaan Solot Sayyid Kubu terkenal ahli melacak jejak dan membangun benteng dari tanah yang disebut Kubu Pasukan Dharma Sraya berhasil ditemukan Sayyid Kubu di Bukit 12 bersama Raja Tanjung Pura, Siak Bahulun dan pasukan Siak Siak Bahulun adalah anaknya Raja Siak yang menikah dengan Ratu Betung, Ratu Tanjung Pura Ratu Betung adalah keturunan Raja Tanjung Pura bernama Hyamta Wapatnya Raja Hyamta tidak meninggalkan keturunan laki-laki Sehingga untuk beberapa generasi kerajaan Tanjung Pura diperintah oleh seorang ratu Ketika Ratu Betung menaiki tahta, suaminya Siak Bahulun yang lebih banyak memimpin Tanjung Pura Kepemimpinan seorang ratu di Tanjung Pura bukan hanya terjadi setelah wapatnya Raja Hyamta Ketika Raja Tanjung Pura bernama Krishna Pandita Wapat juga tidak mewariskan keturunan laki-laki Pemerintahan di kerajaan Tanjung Pura kemudian dilanjutkan oleh putrinya Krishna Pandita Kemudian berlanjut kepada cucu perempuan Krishna Pandita yang menikah dengan putra bungsu Sang Purba bernama Sang Satyaka Sang Purba merupakan anaknya Nila Pahlawan yaitu Raja Minangkabau yang menikah dengan putrinya Nila Utama yaitu Raja Palembang Dari pernikahan Sang Purba dan putrinya Nila Utama dianugerahi empat orang putra Yang pertama dinamai Sang Maniaka menjadi Raja Dibintan Putra kedua Sang Jaya Mantaka Putra ketiga Sang Saniaka Dan yang keempat Sang Satyaka yang menikah dengan cucu perempuan Krishna Pandita Raja Tanjung Pura Dari pernikahan cucu perempuan Krishna Pandita dengan Sang Satyaka Lahirlah seorang putri bernama Ratu Cuka Yang kemudian melanjutkan memimpin kerajaan Tanjung Pura Ratu Cuka selanjutnya menikah dengan Pangeran Bintan Putin Anaknya Sang Maniaka Raja Bintan Setelah menikah Ratu Cuka bergelar Ratu Bintan Cuka Dari pernikahan Ratu Bintan Cuka dan Pangeran Bintan Putih Lahirlah seorang putra bernama Hyangta Dengan lahirnya Hyangta Kerajaan Tanjung Pura kembali dipimpin oleh seorang raja Namun Raja Hyangta tidak memiliki keturunan laki-laki hingga kecicitnya Sehingga beberapa generasi kerajaan Tanjung Pura dipimpin oleh seorang ratu Dari cicit Raja Hyangta lahirlah Ratu Betung yang kemudian menikah dengan putra Raja Siak Bernama Siak Bahulun Bertemunya rombongan pasukan kerajaan Dahmasraya dengan Sayyid Kubu menimbulkan masalah baru Karena ternyata rombongan pasukan Dahmasraya ini telah salah melaksanakan tugas dari Raja Dahmasraya Pada waktu itu Raja Dahmasraya mengutus rombongan pasukannya untuk menyelamatkan Raja Kerajaan Jambi yang sedang berperang Tapi rombongan pasukan ini salah memilih jalan Mereka malah tiba di wilayah Kerajaan Siak yang sedang dilanda perang Pada masa itu Kemaharajaan Sriwijaya sedang mengalami keruntuhan Runtuhnya Kemaharajaan Sriwijaya di Sumatera ini akibat serangan dari Kerajaan Wilwatikta atau Majapahit Yang dibantu oleh Kerajaan Kola dan berimbas terjadinya peperangan di antara kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah Sriwijaya Di antaranya adalah Kerajaan Jambi dan Kerajaan Siak Pasukan Dahmasraya salah melaksanakan tugas karena mengira Siak Bahulun adalah Raja Jambi Karena telah salah melaksanakan tugasnya Maka pasukan Dahmasraya tidak berani pulang ke Dahmasraya karena merasa malu dan takut dihukum oleh Raja Dahmasraya Selanjutnya, sebagian pasukan Dahmasraya memutuskan mengikuti Siak Bahulun ke Tanjung Pura bersama Sayyid Kubu Yang juga sedang mencari rombongan Aji Melayu dari Kerajaan Sangra Sedangkan yang lainnya menetap di Bukit 12 Namun di wilayah Lautan Kalimantan, kapal rombongan tersebut terserang badai dan terdampar di wilayah Pantai Kakap Mereka kemudian menetap sementara waktu di wilayah Pantai Kakap sambil memperbaiki kapal yang rusak Namun pemukiman mereka diserang adik kembaratu betung yang bernama Pangeran Sidang Penape atau Kenyanyi Yang juga merupakan Raja Bajak Laut bergelar kap-kap yang bermarkas di Pulau Maya Karimata dan Tanjung Salai Pemukiman rombongan Sayyid Kubu dan Siak Bahulun yang merupakan rombongan pasukan Dahmasraya dan Siak Diserang Pangeran Sidang Penape menggunakan meriam yang disebut cetbang Sehingga mereka tercerai berai Siak Bahulun tertangkap oleh pasukan bajak lautnya Pangeran Sidang Penape yang kemudian diselamatkan oleh Singapati Bangi Sedangkan Sayyid Kubu dan beberapa orang pengikutnya berhasil menyelamatkan diri di wilayah yang sekarang disebut Kubu Ada pun tempat itu disebut Kubu karena terdapat benteng dari tanah yang dibangun Sayyid Kubu untuk bersembunyi dari kejaran pasukan bajak lautnya Pangeran Sidang Penape Sebagian rombongan pasukan Dahmasraya dan Siak yang berhasil menyelamatkan diri Kemudian membangun pemukiman baru di wilayah yang sekarang ini disebut Jeruju Rombongan pasukan Dahmasraya dan Siak di Jeruju ini menjadi asal-muasal orang Melayu Pontianak Ada pun wilayah yang ditempati oleh rombongan pasukan Dahmasraya dan Siak disebut Jeruju karena wilayah itu banyak terdapat tumbuhan Jeruju atau Akantus Likipolius Tumbuhan Jeruju memiliki batang yang bulat silindris Daunnya memanjang, berduri panjang dan runcing, serta berhasil menyembuhkan berbagai penyakit Duri-duri tumbuhan Jeruju ini yang digunakan oleh rombongan dari Dahmasraya dan Siak sebagai senjata ketika menaklukkan bangsa Pontian yang selanjutnya merebut wilayah daratan yang sekarang disebut Senghi Karena datang dari wilayah yang dipenuhi tumbuhan Jeruju dan menggunakan senjata dari duri-duri tumbuhan Jeruju sehingga mereka disebut sebagai orang Jeruju Dari bahasa orang-orang Jeruju ini yang merupakan percampuran antara bahasa orang Dharmasraya dan Siak yang kemudian menjadi bahasa Melayu Pontianak Selanjutnya, pada tahun 1320 Masehi Orang-orang Jeruju yang dipimpin oleh seseorang bergelar Datuk Panglima Jeruju Merah menyerang pemukiman bangsa Pontian di daratan Senghi Bangsa Pontian ini telah menempati wilayah daratan Senghi sejak abad ke-9 Masehi Bangsa Pontian pada masa tersebut dipimpin oleh Lao Bikyun Akibat serangan itu, bangsa Pontian menyingkir dari wilayah daratan Senghi dan mengungsi ke Banong Yaitu tempat istrinya Lao Bikyun yang bernama Dara Olang Dara Olang adalah putrinya singa Takalong Banong Yang juga merupakan cucunya Harang Batur Yaitu saudara kandungnya Raja Agong Amalok Batur Raja terakhir negeri Tangraya Terima kasih telah menonton!